Pemirsa kebakaran hebat melanda sebuah pabrik mebel di jalan R.A. Kosasi, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah rekaman video amatir saat api membakar sebuah pabrik mebel di jalan raya R.A. Kosasi, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. Api dengan cepat menghanguskan bangunan dan kebukan kayu mebel berupa pintu, kusen, dan jendela rumah tersebut. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti kayu membuat api sulit dipadamkan. Api sempat merambat kebangunan di samping. Setengah jam kemudian, 5 unit mobil pemadam kebakaran dari BPBD Kota Sukabumi berhasil memadamkan kebakaran tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 1 unit motor dan mesin pemotong kayu ludes di lalap api. Kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Lama dia bilang ada kebakaran gitu, gak tahu. Pas saya lihat itu ada asep, cuma asepnya hitam, orangnya keluar satu, gak mau minta tolong. Sudah gitu kan. Lama-lama gede. Itu apa Pak? Kebakaran itu apa? Kusen, kusen. Kokobangun kusen? Kayu. Pembuatan kusen. Pembuatan kusen gitu. Polisi belum bisa memastikan penyebab kebakaran. Sedang sementara, kebakaran berasal dari kompor gas di dalam pabrik.